Tribuners Artis Raffi Ahmad menjadi sorotan lantaran menggunakan seragam dan atribut prajurit TNI saat menghadiri hari ulang tahun ke-79 TNI pada Sabtu 5 Oktober lalu. Hal itu membuat anggota DPR RI fraksi PDIP Majen TNI Purnawirawan TB Hasanuddin mempertanyakan penggunaan seragam tersebut. Kini Mabes TNI memberikan klarifikasi soal Raffi Ahmad menggunakan seragam militer TNI. Dikutip dari Tribun News.com, klarifikasi itu disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI Majen Haryanto. Ia menyatakan pengenaan atribut dan seragam TNI oleh Raffi Ahmad adalah tidak melanggar aturan dan ketentuan yang berlaku. Sementara Haryanto mengungkapkan tujuan Raffi Ahmad menggunakan seragam militer itu. Ada pun sebagai sarana dalam bentuk komunikasi sosial strategis yang melibatkan berbagai pihak termasuk figur publik. Selain itu guna mendukung kampanye kebangsaan dan mempererat hubungan antar TNI dan masyarakat. Haryanto menyebut TNI tetap menjaga maruah dan kehormatan atribut seragamnya sesuai peraturan yang berlaku. Ia pun mengakui adanya perbedaan pandangan soal penggunaan seragam TNI yang didilai menyalahi aturan. Namun menurutnya penggunaan seragam tersebut dilakukan dengan pengawalan yang ketat hanya dalam konteks acara resmi hari ulang tahun ke-79 TNI yang digelar di lapangan silang Monas, Jakarta. Demikian Tribun Timur Hot News kali ini. Saksikan berita menarik lainnya hanya di kanal Youtube dan Facebook Tribun Timur.